Halo kembali bersama saya Denny Santasadi channel Kartus Barbar Hari ini saya akan membahas tentang gimana caranya tentang pengakaran Yuk kita langsung praktek saja Mungkin ini untuk pemula atau buat yang nanya-nanya kemarin mau ngekarin Kalo saya sih ngekarin 80-20 lah 80 kadang berhasil 20 kadang nggak berhasil Namanya juga Kartus Oke pertama-tama yang harus sediain itu harus punya dulu potelan Kalian harus punya potelan nih Ini contoh aja ya Saya nggak bakalan potel soalnya ini udah ada sepotelan banyak Terus ada obat perangsang Ini akar, rutup, rutun apa aja lah Itu yang bakalan saat kalo saya pake rutup Beli dari toko ini 30 ribu lebih entah meriah Berbentuk serbuk kayak bedak Dan saya pake ini Pake obat Apa namanya racikan dari temen saya Ini harganya segini itu berapa ya Saya beli itu 100 ribu Cuman ini buat pengakaran penyata manjut juga Pertama-tama kalian harus Dulu punya potelan Kalian harus potel dulu Potelan ini nih Kartusnya potel dulu Misalnya udah kayak gini Udah di potel kayak gini nih Udah kalian potel Kalian diamkan dulu selama 1 hari atau 2 hari Lukanya kering dulu nih Luka ini setelah kering dulu Kalo luka gini udah kering Kalo luka gini kering Langsung kalian Langsung kalian Pakai Ini Ketat Pakai ini Kalian satuin di tempat biasa Dijadikan pasta Pakai ini basah Pakai pasta Udah pakai pasta Lalu kalian koleskan kesini Di tempat Ini nih Tempat ngakarnya ini Merata aja Nah Kalo udah Kalian Olesin semua Kalian bisa Diamkan selama 2-3 harian lah Kalo udah 2-3 hari Udah kering Lalu kalian Simpan Di Tempat Lembab Kalo mau sungkup Boleh Tempat Brownies gitu Kalo saya sih Sering pakai gini aja Medianya Saya pakai pumice Pakai sekam bakar Masih sekam bakar doang sih kalo saya Yang Agak Kecil Ukurannya Saya aduk Saya semprot Semprot Pakai ini Sudah semprot Lalu Saya simpen Ini Dan ini Hasil Saya selama Satu minggu lah Dari Grape loh ya Biasanya dari Grape itu Susah berakat Ini Sudah nunjukin akarnya Ini Ini Saya cari jelas Ini Sudah ada akar-akarnya Tuh Kalo ini masih pendek Jadi saya belum mau pisahin Yang lainnya udah saya pisahin Ini Ini LBHB Padikata ya Ini udah berakar tuh Sudah berakar Yang temen-temennya belum mungkin Belum berakar Masih dalam proses Yang tadi udah berakar oke Berarti Langkah-langkahnya Kalian potel Kalian potel Terus Kalian keringkan selama sehari berhari Lalu Kalian pake pasta ini Dan ini Adukin Kalo gak ada yang ini Mungkin pake ini aja nih Kalian adukkin Pake air Udah pake air Lalu olesin Keringin selama tiga hari Yaitu dua hari Udah dikeringin dua hari Atau tiga hari Langsung simpen di media Gini Dan simpen di Tempat agar redup Seperti Kena hangatnya matahari Oke Begitu saja sih Sekian Simple Kalo ada pertanyaan Bisa inbox di Biasayah Terus berubah Atau ada di Deskripsi Ntar Saya simpen Buat pertanyaan apa aja Atau Buat Apa namanya Mau Saran apa aja Ke saya Buat Video apalagi Untuk saya Oke Terima kasih Semoga video ini kompat Jangan lupa subscribe Jangan lupa follow IG nya Kakus perbar Dan Jangan lupa Share Oke Terima kasih See you Thank you Terima kasih Terima kasih